Teman-teman, langkah selanjutnya dalam proses kelulusan UT setelah teman-teman mendapatkan nilai keseluruhan mata kuliah dari program studia yang kalian ikuti atau teman-teman sudah mencetak LKAM Lembar Kemajuan Akademik Mahasiswa UT Langkah selanjutnya, teman-teman melakukan cek calon daftar lulusan UT Nah, begini caranya Hal ini perlu sangat teman-teman perhatikan dan harus teman-teman lakukan langkah tiap langkah dalam proses kelulusan yaitu ketika teman-teman sudah mendapatkan nilai keseluruhan mata kuliah dari program studia yang teman-teman ikuti di UT dan teman-teman sudah mengecek secara benar dan tepat bahwa semua nilai yang teman-teman peroleh sudah memenuhi syarat kelulusan UT atau nilai-nilai itu sudah memenuhi syarat kelulusan dan mata kuliah yang dipersyaratkan sudah ditempu semua tentu teman-teman harus perhatikan dan pastikan bahwa semua nilai yang didapat sudah memenuhi syarat kelulusan Nah, selanjutnya teman-teman bisa melakukan cek daftar calon lulusan UT untuk memastikan bahwa proses kelulusan teman-teman itu berlangsung dengan baik Nah, teman-teman untuk melakukan cek daftar lulusan UT teman-teman silahkan akses ke aksi.ut.ac.id Nah, teman-teman silahkan klik untuk bagian yang ini yaitu prayubisium Nah, akan tampil-tampilan seperti ini kemudian disini tentu sudah tersorot untuk daftar calon lulusan Nah, untuk melihat apakah teman-teman ini sudah masuk dalam daftar calon lulusan teman-teman silahkan input name kalian disini dengan benar kemudian tanggal lahir ini formatnya tanggal, bulan, dan tahun kemudian teman-teman silahkan input nick disini dengan benar kemudian teman-teman jumlahkan angka yang ada disini dan ketikan disini lalu klik cari Nah, disini ketika teman-teman sudah klik cari teman-teman ketika memang sudah masuk dalam daftar calon lulusan UT teman-teman disini pasti akan tampil data-data dari kalian itu sendiri jadi disini tentu akan ada name, nama, mahasiswa, tempat lahir, tanggal lahir, nick, program studi, dan masa intinya disini nanti akan ada tampilan yang menyatakan bahwa kalian sudah masuk dalam daftar calon lulusan UT Nah, teman-teman untuk mahasiswa UT sekarang itu proses di PDDT harus clear dan semuanya nanti akan berbasis nick sesuai dengan aturan terbaru Nah, proses data pribadi mahasiswa di UT tentu sebelumnya harus benar-benar clear dan tidak ada masalah sama sekali kemudian untuk proses di PDDT nanti juga harus clear Nah, ini juga terkait dengan PIN yaitu penomoran ijasa nasional Jadi teman-teman, untuk ijasa nanti itu ada proses PIN yaitu proses penomoran ijasa nasional dimana semua mahasiswa harus ada PIN tersebut karena nanti di jasa ada keterangan tentang PIN, NIM, dan NIC kalian masing-masing Nah, daftar calon lulusan UT ini sebagai langkah untuk memastikan bahwa teman-teman itu memang sudah masuk dalam daftar calon lulusan mahasiswa universitas terbuka Jadi ini sangat penting teman-teman Nah, kalau teman-teman cek belum ada maka pastikan disitu ada keterangan yang ada dan teman-teman lihat dengan baik disitu keterangannya apa? Dari keterangan tersebut, teman-teman kalau disitu ada kendela teman-teman sebaiknya segera menyelesaikan kendela tersebut atau teman-teman mencari solusi yang terbaik tentu dengan berkoordinasi dengan UBBJCUT atau UT Jadi teman-teman pastikan langkah-langkahnya ini dengan baik dan benar sehingga tidak akan pernah ada masalah dalam proses kelulusan UT maupun ijazah nanti Jadi pastikan teman-teman nilai yang kalian peroleh dari LKAM itu sudah memenuhi syarat kelulusan UT sesuai dengan program studi kalian masing-masing Nah setelah itu dalam proses tentu ada yang namanya tadi yang saya katakan adalah proses penomoran ijazah nasional atau PIN tentu semuanya data harus benar dan lengkap data mahasiswa harus benar dan lengkap Nah setelah proses PIN itu selesai baru teman-teman ini nanti masuk ke tahap selanjutnya yaitu tahap untuk pengumuman kelulusan Nah silahkan teman-teman perhatikan setiap video saya selanjutnya adalah pengumuman kelulusan Demikian panduan singkat dari saya semoga bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa UT Terima kasih Terima kasih